Muzik Libur lebaran selain menjadi ajang silaturahmi saat mudik ke kampung halaman, ternyata oleh sebagian orang dimanfaatkan untuk berwisata. Kota Batam memang banyak objek wisata yang menyajikan keindahan alamnya, bahkan objek wisata yang baru dibuka sudah ramai di serbu pengunjung. Salah satu objek wisata baru yang paling digandrungi warga Batam dan Kepri saat ini adalah Taman Tebing Langit dan Taman Kelinci di Jalan Insinyur Sutami, Tanjung Pinggir, Sekupang, Kota Batam. Menurut Irma, seorang pengunjung asal Tanjung Pinang mengatakan bahwa ia dan keluarganya rela dari Tanjung Pinang hanya untuk mengisi waktu liburan dengan mengunjungi tempat wisata Tebing Langit dan Taman Kelinci, karena di tempat ini memiliki pemandangan yang indah serta memiliki spot-spot yang bagus untuk berfoto bersama keluarga. Gimana pemandangannya? Pemandangannya cantik sih. Cantik, ya. Terus apa tadi yang ada di atas? Ada Tebing Langit ya, yang kayak jendela, terus ada kayak ayunan yang warna-warni, kayak di Bandung dibikin di sini ya. Cuman bedanya kalau di Bandung kan tingkat-tingkat, di sini agak jarang-jarang. Bagus sih spotnya, ada sarang burung, terus... Berapa lagi tadi, nak? Ada rumah-rumah gitu, rumah kecil. Ah, rumah kayak rumah-rumah kecaci, gitu kayak go-goa. Menurut pengelola objek wisata Tebing Langit dan Taman Kelinci, selama musim liburan lebaran ini jumlah pengunjung mencapai seribu orang setiap harinya. Yang menambahkan, ramainya pengunjung ini disebabkan murahnya harga tiket masuk yang cuma 10 ribu, serta tersedianya beberapa wahana yang sangat mengasihkan untuk para wisatawan. Ia berharap kedepannya kedua lokasi tersebut nantinya akan menjadi salah satu destinasi para wisata di kota Batam, khususnya dan di provinsi Kepulauan Riau umumnya. Tim Liputan Diamond TV, melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau.